Halo halo guys sebelum kita mulai videonya gue mau kasih tahu nih ada channel berguah nih namanya Beat News jadi kalian jangan lupa di subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya untuk linknya ada di deskripsi ya guys nah jadi Beat News ini menampilkan video-video terupdate tentang berita-berita dan juga hal-hal yang viral ya udah gitu aja ya guys jangan lupa ya guys di subscribe ya halo halo warga YouTube semua welcome back to Whiskey Red Channel Oke warga YouTube semua Sorry banget ini gua baru bisa upload sekarang karena gua abis sakit jadi bisa baru bisa nge-uploadnya sekarang deh guys Oh ya untuk seri rojali mungkin nanti akan kita lanjutin ya kalau udah gua bener-bener udah sembuh ya karena nih gue juga mas bener-bener masih agak sakit sih ya guys ya dan suara gue juga masih agak serius ya jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang map Indocity Nusantara map ya sekarang udah part yang ke-7 dan gua udah menambahkan update-update terbaru di map kali ini ya guys nah sebelumnya di update yang part ke-6 itu kita sudah menambahkan beberapa bangunan dan juga ada track drag ya dan track dragnya ini juga bisa dipakai dan udah udah jadi sih sebenarnya nah di part yang ke-7 ini ini kita ngelanjutin buat pembangunan atau lanjutin update-nya itu bagian sini ya guys ya karena yang kalau kalian tahu di part 6 ini bagian sininya itu masih kosong dan ini kita tambahin beberapa bangunan ya guys dan juga ada beberapa bangunan requestan kalian juga ya jadi model bangunannya itu seperti ini ya guys ya mungkin nanti di part ke-8 akan kita lebih perbaikin lagi ya untuk tampilannya ya guys ya karena ini ada beberapa yang tampilan bangunannya itu yang masih menurutku masih kurang gitu dan buat temen-temen disini kita juga nambahin billboard ya buat temen-temen yang mau mungkin masang iklan gitu di channel ini bisa segera banget ya guys nanti kita taruh di billboard ya di map ini ya guys Oke udah kalau gitu kita lanjut untuk reviewnya Hai Oke guys kita mulai saja untuk videonya dan kali ini gua pakai karakter Premon Yopi deh untuk karakter-karakter nuansa Indonesia udah ada banyak ya di GTA 5 mods Indonesia yang kita jual di shopee dan juga Tokopedia dan nantinya juga map ini juga akan kita jual juga di shopee dan juga di Tokopedia buat kalian yang mau main game GTA 5 versi Indonesia terbaru ada di shopee dan juga Tokopedia kita namanya wisop ya kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi ya guys dan langsung order ya guys nah disini kita coba jalan-jalan ya dan sambil kita mereview map baru ini ya guys Nah sebelumnya map ini tuh yang ini nih maksudnya yang sebelah sini tuh ya itu masih kosong ya guys jadi ini kita udah update beberapa properti dan juga bangunan yang ada di oke oke yang pertama nih ya guys ini ada gedung jadi gedungnya ya nih guys gedungnya tinggi ya dan ada di seberang hotel ya ini hotel yang pernah kita review ya itu hotelnya ini adalah gedungnya di sementara gedung ini perkantoran dong sih ya guys ya aku juga belum kasih nama gedungnya terus ada tempat parkirnya juga jadi buat karyawan-karyawan yang kerja disitu ada di sini udah kita bikinin tempat parkirnya oke terus di sampingnya ini ada toko bangunan jadi toko bangunannya ini bukan toko bangunannya kecil gitu guys bukan ini toko bangunan yang gede gitu bisa dibilang kayak super martek gitu ya guys nah jadi seperti ini untuk bangunannya dan gua cuma bisa bilang untuk bangunan ini hanya dummy jadi nggak bisa kita masuk ke dalam bangunan tersebut ya mungkin nanti kedepannya kita coba untuk bikin yang versi kecilnya ya toko bangunan yang biasa gitu ya guys ya nah di sebelah diri oke itu ada superindo nah seperti ini ya tampak bangunannya superindo ya seperti yang gua bilang untuk map yang mungkin kita bisa masuk ke dalam bangunannya itu itu bikinnya itu lumayan lama ya dan juga waktu itu ya guys jadi mungkin hanya bangunan-bangunan tertentu aja ya mungkin yang gua bikinin interiornya gitu oke jadi di seberang sini ada showroom Honda dan juga Toyota ya guys jadi mereka berada padapan terus di sini ada ya toko-toko biasa gitu lah ya guys ya toko biasa terus di sebelah ini ada perumahan men disini ada cuman dua rumah doangnya sebenarnya ini gua tadinya pengen bikin yang rumahan yang apa ya yang gede gitu cuman kayaknya gua belum siap ya untuk bikin karena model model rumahnya ini harus kita cari lagi yang model sama cuman model yang sama cuman agak-agak kecil ya guys ini menurut gue terlalu besar sih oke kita lihat kedalam sininya nih alamannya ini sebenarnya adalah kolam yang benar-benar cuman kalau menangnya ini kecuali aduh gua belum bisa nih nambahin untuk efek-efek airnya ya guys ya kita kalau udah gua bisa namain efek-efek airnya gua bakal bikin kolam renang ya nah terus di sini tuh itu eh rumah ini juga nggak bisa dimasukin pandemi gua aduh sorry banget ya nih guys ya kalau suara gua nih kurang enak karena emang gua lagi sebenarnya lagi pilek ya guys dan belum sembuh cuman karena gua gua harus nge-upload video jadi ya mau nge-mau sebuah screen buat video ya karena gua sehidup ini belum bikin oke terus yang sebelahnya itu ya biasa ya guys ya toko-toko biasa sini ada kayak JNT terus ada toko jamu ada ada anak aja ada motif dan lain-lainnya ya jadi untuk model-model tokonya seperti ini mungkin nanti akan gua coba untuk lebih variasi lagi untuk model tokonya dan gua juga sebenarnya pengen banget bikin eh kayak apa ya pusat pemperbelanjaan gitu yang mungkin kalian bisa masuk ke dalamnya gitu cuma itu butuh waktu ya guys ya itu udah lumayan sulit sih ya terus ini ada gedung-gedung yang kayak udah buka-buka gitu ya di sini oh iya nanti coba kita untuk lihat nuansa pas malam harinya ya kalau malam harinya tuh gua lebih suka sebenarnya nuansa malam harinya dibandingkan siang harinya ya kalau untuk jam hari ini ya seperti ini aja ya guys ya tapi kalau untuk malam harinya menurut gua bagus karena lampu-lampunya ini banyak yang nyala ya guys dan nggak busik oke kalau gitu coba kita untuk lihat ya suasana map ini di malam hari ya guys nah ini guys suasana pada malam hari jadi lampu jalanan padanya semua dan gedung-gedung juga lampunya udah pada nyala semua ini dia suasana malam hari ini sebenarnya kalau kalian mungkin punya ide menarik sebenarnya ini jalanan tuh sebenarnya kalau semua buat bikin konten balapannya di sini ya dan menurutku bagus banget sih dan nuansa Indonesia ini juga udah nuansa Indonesia banget terus di sini juga gedung-gedungnya juga gua bikin juga bervariasi ada yang gede ada yang kecil gitu ya seperti yang ada di Indonesia ya guys ya mungkin nanti untuk kedepannya kita akan lanjutin ya untuk update-nya ya karena disitu juga masih panjang dan juga masih kosong jadi buat teman-teman semua yang mau request bangunan bisa tulis aja di kolom komentar ya untuk request-annya mau apa gitu nanti mungkin kita coba untuk buatin di part berikutnya ya oke mungkin gitu aja untuk video kali ini nah buat kalian yang suka untuk video kali ini jangan lupa di like buat kalian yang mau beli udah ada linknya di deskripsi ya oke itu aja ya udah gitu aja dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys karena ini suara gua nih udah parah nih ya hahaha aduh abone ya